Nicholas Saputra ngeluncurin perfume, dan gue di-invite untuk ngeliat launch-nya, come with me. Nicholas Saputra itu ternyata passionate tentang perfume, dan akhirnya dia ngeluarin line perfumnya dia, under the name of Unkei Naru. Unkei itu bahasa mandi, kordinya anak kesayangan, Naru itu tirano, jadi bahasa nipang, utapnya terus berkembang. Ada dua perfume yang di-develop berdasarkan creative vision, dan konsepnya dari Nicholas, bekerjasama dengan perfume chemist. Ini sangat spesial karena saya dilibatkan dari awal ya, tentang proses pembuatan, jadi ini sangat personal, dan ini adalah sesuatu yang lebih passionate tentang. Gue akan memakai ini untuk saya di-night, gue akan memakai ini untuk kamu di pagi. Jadi aku kembali dari event launch, ini PR key, mari kita bukannya bersama. Jadi ada dua perfume yang di-launch, dua-duanya ini perfume-nya unisex, yang pertama ini ada For You EDP. Ini tadi gue udah spray, wanginya tuh menurut gue very oceanic, it's very clean and skin scent. Tapi walaupun dia itu wanginya clean, yang gue suka adalah dia wanginya tetap unik. Ada karakternya dengan campuran pear and milky scent. Yang paling gue suka adalah ketika dry down tuh menurut gue karakternya bener-bener keluar. Ada wangi coconut, woody, sama jasmine scent-nya. Very surprising, karena waktu first impression gue pake waktu di event, itu tuh kesannya tuh very clean and simple. Tapi ternyata setelah dry down tuh menurut gue karakternya tuh bener-bener kompleks, dan I just love it, I love the scent. Yang kedua ini ada namanya For Me. You guys know, I'm not a big fan of flowery and sweet scent, but this one hands down it smells so good. Jadi sama, jadi dia tuh simple gitu ya impression-nya. Tapi ternyata setelah kita tunggu dry down tuh wanginya menurut gue kompleks. Fresh-nya dapet dari apple blossom, rose, sama jasmine. Tapi dia tuh dikombinasikan dengan wangi lain, sehingga menurut gue tuh ada depth-nya. Karena dia masih ada cinnamon-nya juga, berasa juga white mask, sama woody scent-nya. And can I just say, I love the packaging so much. Jadi impression-nya tuh very luxurious. Tapi buat EDP dengan harga kurang lebih 500 ribuan, menurut gue ini very worth it. The pre-order is now open, menurut gue kalian wajib untuk cobain dua perfume ini. Terima kasih.